Halo Halo guys balik lagi sama aku Oke di video kali ini aku akan review lagi jadi langsung aja yuk kita panggil produknya Nah inilah dia produknya guys seperti yang kita lihat ini gambarnya seperti step plus ya tapi ini bukan step plus melainkan Hai silat silat Oh kebalik Hai silat yaitu untuk penyegel plastik nah ini tuh aku beli yang ukuran 30 cm ada yang 20 dan bervariasi ukurannya tapi ini bukan untuk yang plus vakum ya ini cuma sebatas silur aja untuk penyegel doang seperti apa produknya yuk kita periksa Oke inilah dia produknya ini aku beli di kisaran harga segini dan ini adalah yang menurut aku udah yang paling murah jadi masih banyak harga yang diatasnya ini enggak pintar-pinternya aja kalian mencari harga yang termurah Oke untuk di kardus luarnya akan tertampil untuk merknya ini adalah merek violin PPS 300A kemudian ini ukurannya 300 mm yaitu 30 cm jadi sebesar ini ya guys kardusnya 30 cm kemudian untuk dayanya dia ada 400 watt Oke kalau gitu langsung aja kita buka ya oke di sini ada alatnya kemudian ada lagi ini buku petunjuk pemakaian dan bagian-bagiannya ini namanya ini apa aja kemudian ada garansi card kemudian ada satu stok besi pemanas ya jadi ada yang disini udah ada tapi kalau nanti ada error atau gimana enggak panas atau gimana bisa ada syretnya yaitu ini satu aja jadi ini tuh silur ukurannya adalah 30 cm disini ada pegangan yaitu untuk menekan ke bawah nah itu artinya pemanasnya akan bekerja saat ditekan ke bawah kemudian disini akan ada penghantar panasnya yang seperti ini tadi ya ini letaknya adalah di balik coklat-coklat ini jadi di coklat-coklatnya ini tuh adalah apa ya saya juga nggak tahu tapi tapi intinya ini itu nggak lengket sama plastik jadi memudahkan saat diangkat kemudian yang ini untuk penghantar panasnya kemudian di depan ini disini ada lampu indikatornya kemudian disini ada angka dari 1 sampai 8 kemudian ada yang warna putih sampai warna merah ini bisa diputar ini untuk mengatur tingkat kepanasan bukan tingkat kepanasan sih untuk mengatur seberapa lama panasnya ini akan terhantarkan gitu jadi misalkan kita pilih ke yang dua itu cuma 2 detik doang dia udah akan panasnya akan mati sendiri kemudian semakin kesini ya disesuaikan aja ini semakin kesini berarti nanti akan semakin lama artinya akan semakin panas dan semakin tebal jenis plastiknya akan semakin ke sini akan semakin ke yang tanda merah-merah ini kalau yang tipis-tipis aja masih dia yang putih-putih aja nanti kalau kepanasan plastiknya bisa putus soalnya kemudian ini adalah bagian atasnya jadi dia terbuat dari semacam karet ya seperti ini jadi kayak karet kemudian dibaliknya itu ada per-perenya gitu ada beberapa sambungannya pakai listrik ya jadi tinggal dicolokin aja dan sekarang kita coba oke kita akan mencoba ketiga jenis plastik ya yang pertama aku pakai plastik biasa yang biasa untuk gula es batu dan lain-lain itu kemudian yang kedua aku akan pakai bubble wrap kemudian yang ketiga ini yang paling tebal ini jiplock seperti ini ini plastiknya tebel ya guys tebal sekali kita akan coba sealer dengan ini Oke ini udah aku colokin jadi tinggal dipakai aja dan untuk sekedar informasi ini jika tidak ditekan tidak akan nyala lampu indikatornya lampu indikator akan nyala saat ininya ditekan sampai bawah sini jadi artinya lampu indikator ini apa manasnya sedang bekerja seperti itu Oke kita akan coba dari yang paling tipis aja kita pakai plastik biasa plastik es batu kita atur karena ini tipis ya aku biasanya pakai yang tiga kita coba yang diangka tiga ya oke supaya kelihatan udah aku cat jadi warna kuningnya disini petunjuknya dia di warna diangka tiga biar kelihatan ya ini bolong ya bolong kemudian kita langsung aja petakan di sini dipaskan ini walaupun dicologin ini enggak panas ya kalau enggak kita tekan dan nyala udah mati berarti dia udah enggak menghantarkan panas lagi kalau masih nyala dia masih panas nah inilah dia hasilnya ya ya jadi seperti ini hasilnya ya jadi seperti ini hasilnya tuh ini plastiknya yang gampang melor tapi segelanya tetap enggak lepas kok kuat untuk plastik es batu berhasil kemudian kedua kita akan coba pakai bubble wrap coba kita lebihkan kita tekan kemudian lepas nah ini hasilnya kelihatan ya cukup bagus coba yang terakhir ini yang paling tebel ini tebel banget ya jadi biasanya untuk yang jualan seperti ini terutama makanan itu biasanya yang jip jip lop kayak gini kemudian atasnya harus disenggel untuk menjaga kualitas barang juga menghindari jika ada yang iseng-iseng buka jadi nggak bisa gitu lah ini kita coba di angka yang sama angka empat ya dia nggak bisa ini ziplocknya tadi ini aku nyenggel yang diatasnya ini yang garis ini nggak lengket kita di angka 8 coba eh berapa tuh 6 ya jadi semakin kesini semakin ke angka yang merah lampu indikatornya nyalanya akan semakin lama nah inilah hasilnya dan dia terkunci udah terkunci ini nggak bisa dibuka tuh nggak bisa ya jadi untuk yang tebel di kisaran angka 6 ya kalau kebawah lagi mungkin akan lebih lama lagi nyalanya jadi untuk plastik yang lebih tebel lagi kemungkinan bisa oke guys jadi inilah dia review dari sealer merk violin dan sebenarnya yang bentuknya seperti ini itu ada berbagai macam merk tapi aku nggak tahu yang bagus yang mana yang lebih bagus yang mana aku nggak tahu tapi kalau untuk yang violin ini aku rasa udah cukup sangat membantu dalam packing terutama ya dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya tapi memang ini tidak ada vakumnya jadi untuk silar yang plus vakum itu ada alatnya sendiri banyak yang seperti ini oke sekian video kali ini semoga bermanfaat ya